Wacana Baca Pres Anis Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin santar terdengar. Jika seandainya partai Nasdem dan PKB berkoalisi, kedua partai itu memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau yang disebut dengan presidential threshold. Itu artinya, dengan cukup dukungan Nasdem dan PKB, pasangan Anis Caimin bisa maju sebagai capres dan cawapres. Presidential threshold mencaratkan parpol atau gabungan parpol memiliki sedikitnya 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah pada Pilek sebelumnya. Saat ini total ada 575 kursi di DPR RI, maka 20% dari angka tersebut yaitu sepenyak 115 kursi. Jika dilihat pada perolehan suara pada Pilek 2019, Nasdem mendapatkan suara sebesar 9,5% dan PKB 9,69%. Apabila keduanya dijumlahkan, menghasilkan 18,74%. Angka tersebut masih di bawah syarat presidential threshold yang mana harus mencapai 25% suara sah Pilek. Namun, jika perolehan kursi DPR RI Nasdem sebesar 59 kursi dan PKB 58 kursi diakumulasi, kedua partai menghasilkan 117 kursi. Angka tersebut melampaui syarat presidential threshold yang mana harus mencapai 115 kursi DPR RI. Sebelumnya dilaporkan geger kabar duet Anis Caimin yang pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Tegu Rifqi Harsya mengatakan, Caimin ditunjuk langsung oleh ketum Partai Nasdem, Surya Paloh secara sepihak. Keputusan itu, Surya ambil usai bertemu dengan Caimin di Markas Nasdem, Jakarta pada selasa 29 Agustus 2023. Setelah melakukan pertemuan itu, Surya langsung memanggil Anis untuk menyampaikan keputusan tersebut. Rifqi mengatakan, Anis setuju dirinya dipasangkan dengan Caimin. Namun demikian, Rifqi mengaku bahwa keputusan itu tak langsung disampaikan Anis ke partai koalisi lainnya, salah satunya yaitu Partai Demokrat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!